Ujian Nasional atau UN hampir setiap tahun diselenggarakan. Menurut Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, UN bertujuan sebagai hasil evaluasi pembelajaran selama di sekolah. Bagi sobatin yang duduk di bangku SMA, ujian nasional baru saja berlalu. Nah, kini giliran kalian yang di SMP dan SD nih yang harus menjalani UN. Selain ujian akhir sekolah, UN menjadi salah satu syarat yang menentukan kelulusan kita. Karenanya penting banget untuk menghadapi UN dengan sungguh-sungguh ya sobatin. Udah dari pas masuk semester 2, kita udah mulai-mulai persiapan. Persiapannya itu belajar setiap hari kita ikut PM. Mungkin belajar di rumah juga, baca buku, nyari-nyari. Searching di Google juga tentang pelajaran. Ada berbagai cara untuk menghadapi UN seperti sobatin yang ada di Tanggerang. Mereka menggelar doa bersama sebelum ujian nasional dimulai. Berdoa, diakini dapat memberikan kesiapan jiwa, sekaligus memberikan ketenangan dalam menghadapi ujian nasional. Tapi menurut kamu perlu gak sih sampai mengadakan doa bersama sebelum ujian? Istilahnya kita mensugesti diri kita sendiri untuk percaya diri, untuk yakin bahwa kita nih bisa melaksanakan ujian dengan tenang gitu. Yang tadinya pikiran kita tegang saat kesanakan ujian nasional, diadakan doa bersama, ya Alhamdulillah. Ulangannya berjalan dengan lancar dan tidak tegang. Selamat ujian ya Sobatin. Semoga nanti kalian semua mendapatkan hasil yang maksimal di ujian nasional tahun ini. Bagi sebagian pelajar seperti kita, ujian nasional terkadang terlihat menegangkan, karena 60 persen kelulusan kita ditentukan di sini. Maka dari itu, kita pasti mempersiapkan diri dengan baik untuk menghadapi ujian nasional. Tidak hanya belajar, menjaga kesehatan dan istirahat yang cukup, itu tetap perlu. Tentunya enggak ada yang mau sakitkan ketika ujian. Namun, terkadang nasib kurang beruntung bisa menimpa siapa saja. Seperti teman kita Jeremy yang harus dirawat di rumah sakit lantaran menderita sakit mahakut dan juga demam darah. Tapi, Jeremy tetap ikut ujian nasional. Ini itu modal akhir, buat kelulusan. Nah, ini 60 persen dari kelulusan saya ada di sini. Jadi, apapun kondisinya, tetap harus dijalani luannya. Meski lemas dan sambil menahan sakit, Jeremy tetap berusaha mengerjakan ujian dengan sebaik-baiknya. Beruntung, ibu unda Jeremy sangat mendukung dan menyediakan apa yang diperlukan. Dia lagi kejang-kejang aja minta triot-triot namanya, apa itu, triot apa itu, bekas-bekas ujian yang itu. Ujian menurut Pak Sutoyo, Kepala Sekolah Jeremy, ujian di rumah sakit dibolehkan karena tidak melanggar aturan mengenai ujian nasional. Jadi, kita memberikan rawat, apa namanya, ujian di rumah sakit karena ada izin dari dokter. Maksim-maksim pengen kan lulus nilai tinggi. Wah, semangat Jiong Jeremy perlu kita contoh nih, sobatin. Makanya jangan gentar ya dengan ujian. Semoga cepat sembuh Jeremy.